Tim Nasional Indonesia menjadi perbincangan banyak orang setelah Tim Nasional Indonesia masuk ke babak semifinal di usia 23 tahun pada kompetisi Piala Asia 2023 atau 2024. Dan menariknya ketika teman-teman stay tune pada channel ini, di video saya sebelumnya dengan thumbnail seperti ini, saya membahas beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Marcelino karena ada beberapa opsi terbaik. Dan ketika teman-teman belum melihatnya, teman-teman wajib melihatnya terlebih dahulu ya teman-teman. Tetapi yang bikin menarik adalah, banyak sekali orang yang mempunyai pendapat yang sama mengenai Marcelino. Bahkan banyak orang mulai membandingkan pemain naturalisasi yaitu Nathan dengan Marcelino, di mana Nathan menjadi salah satu pemain MVP di pertandingan Indonesia melawan Irak. Karena Nathan berkali-kali menyelamatkan gawang negara Indonesia dengan sangat baik. Bahkan namanan dari Nathan berkali-kali juga merebut bola dengan sangat baik ya teman-teman. Dan hal itu terlihat dengan sangat jelas, banyak orang kagum atas aksi dari Nathan. Tetapi ketika bola itu diberikan kepada penyerang Indonesia, seringkali Indonesia kehilangan bola. Memang ketika kita melihat pertandingan Indonesia melawan negara Irak, tidak bisa dipungkiri. Nama dari Nathan selalu ada ya teman-teman, untuk membantu Indonesia dari segi bertahan, penyerang, atau sedih gelandang. Dan bahkan di dalam segi kiper pun Nathan sempat berkali-kali menjaga gawang negara Indonesia. Bahkan menyelamatkan Indonesia dari kebobolan yang dibuat oleh negara Irak ya teman-teman. Sehingga memang Nathan merupakan pemain yang sangat bagus untuk pemain Indonesia. Walaupun ia adalah pemain naturalisasi dan tidak bisa dipungkiri pemain naturalisasi, skillnya dan kemampuannya jauh lebih tinggi daripada pemain lokal. Dan kita sebagai pemain lokal wajib belajar banyak kepada pemain naturalisasi. Lalu ketika Indonesia kalah atau mendapatkan juara yang keempat di Biala Asia U23, maka Indonesia harus melawan Guinea untuk maju ke babak Olimpia de Paris. Dan sangat disayangkan pada pertandingan tersebut, Justin Hapner yang seringkali dimasukkan menjadi pemain inti. Harus absen ya teman-teman karena Justin harus kembali ke negara asalnya untuk membela tim di negara asalnya ya teman-teman. Dan ketika kita berbicara mengenai tim nasional dari Guinea tidak bisa dipungkiri. Memang selama 5 tahun belakangan ini, tim nasional Guinea mengalami penurunan. Tetapi untuk 1 tahun secara konstan, tim nasional Guinea mengalami penaikan peringkat ya teman-teman. Dan jadi disini cukup susah ketika Indonesia melawan Guinea dan Indonesia harus mempersiapkan dengan baik. Salah satu kesalahan yang wajib diperbaiki adalah, dimana salah satu coach Justin seringkali memberikan kritik kepada sepak bola di negara Indonesia. Seperti pada saat video ini dibuat beredar, coach Justin mengkritik Marcelino bersama Rafael. Walaupun ketika kita berbicara mengenai ego, terkadang nama dari Kelly juga seringkali ketika menerima bola, nama dari Kelly memilih untuk langsung menendangnya teman-teman tanpa melihat situasi terlebih dahulu. Tetapi yang menjadi poin inti bagi coach Justin adalah permainan dari Marcelino bersama Rafael, dimana dikatakan sendiri oleh coach Justin bahwa nama dari Rafael memang tidak cocok ketika ditempatkan menjadi penyerang. Karena dia lebih cocok ditempatkan menjadi sayap kiri ya teman-teman, dan itu perlu menjadi suatu evaluasi bagi tim nasional Indonesia. Bahkan coach Justin juga memberikan komentar kepada permainan dari Marcelino, dimana Marcelino yang masih sangat muda memang mempunyai kemampuan yang sangat bagus. Tetapi menurut coach Justin, jika permainan dari Marcelino tidak diubah, maka Marcelino hanya bisa bermain di Liga 1 tanpa bisa bermain di luar negeri ya teman-teman. Karena ketika permainan Marcelino dibawa ke luar negeri, maka Marcelino tidak akan pernah mendapatkan jatah main. Lalu bagaimana menurut teman-teman, apakah teman-teman setuju dengan pendapat dari coach Justin? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Lalu apa harapan dari teman-teman terhadap Indonesia melawan Muimea? Coba dong tolong tulis di kolom komentar kira-kira skornya berapa dan berapa ya. Eits, sebelum lanjut menonton videonya, teman-teman juga jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share ya teman-teman. Kalau bisa, donasi juga kali ya. Marcelino semangat subscribe itu iku bisa minta pun. Jujur, sangat iku ya. Ternyata Marcelino di jujur akuin cadangan, dia baru satu-sengah tahun main 17 menit. Guji dokma. Ya, kalau gue gak gairu bermain kayak gini, gue gak heran. Marcelino dengan bakat yang luar biasa. Kalau dia gak mau merubah, dia gak akan kemana-mana. Kalau dia tetep trikuin kayak begini, dia gak akan kemana-mana. Ujungnya membalik di saat satu. Di Eropa, mungkin not play lagi. Oke? Di Eropa lu dapat kesempatan 4 menit, 5 menit, belum sebut tika. Kalau lu next time layak main 4-5 menit lagi. Kalau lu tiga match beruntung main 4-5 menit, match keempat mungkin mau dikasih satu bapak. Mungkin habis berapa itu udah bisa jadi starter. Kalau mereka yang terang. Tapi jujur, gue kalau jadi dancer gak akan gue kasih kesempatan juga. Sama juga striker. Striker di jalan striker untuk gue. Ya, mau menghilangkan kekuatan striker lebih bagus dari kiri. Karena dia punya speed, dia punya skill. Walaupun dia berapa kali ke saat kiri ya. Tapi gak, gak membuat, apa namanya, gak membuat lu mengkriat peluang. Wiyu wasit, pelanggaran gak? Kalau enggak, aku berdiri lagi. Oke dai, finger go. Ini, 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 ini. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh oh yeah. Terima kasih.